ini adalah 4-in-1 car charger charger mobil yang ada 4 fungsi salah satu fungsinya yaitu nanti mengetahui voltase aki mobil kemudian ampere dari pengecasan yang kita charge HP atau apa nanti ampere nya kelihatan disini sama fungsi derajat celcius berapa suhu yang ada di dalam ruangan ini atau di dalam sistem ini itu juga terdeteksi sama yang keempat fungsinya untuk ngecas jadi 4-in-1 car charger ini harganya menurut saya sangat murah karena harganya hanya Rp32.000 saya beli di jakartanotbook.com ini nya tidak ada Rp45.000 tidak ada Rp40.000 sekitar itu saya lupa ini bisa dipakai untuk ngecas mobil di charge di mobil sama karena mobil saya itu mobil yang tua itu bisa mengetahui aki nya itu lagi tekor atau tidak contohnya kita colokkan dulu nah 13,3 berarti aki nya bagus kalau di bawah 12 itu aki nya tekor jadi kalau aki nya tekor ya gak usah nyetel musik sementara seperti itu tapi ini aki nya dalam posisi 13,7 ampere nya ini akan hidup ketika dicolokkan ke HP ini suhunya 28,8 derajat serius ini multi fungsi ya ini kita coba untuk ngecas HP saya ini 13,2 volt ini tegangan yang bagus ya untuk mobil kalau di bawah 12 itu gak bagus ini saya colokkan di mobil nanti ampere nya akan kelihatan disini saya colokkan di HP ya HP yang saya gunakan untuk merekam ini nanti ampere nya akan kelihatan kalau sudah ini celcius nya 29,5 derajat celcius ini sudah naik jadi 12,2 volt nah ini karena dipakai untuk ngecas maka tegangannya turun jadi 12,4 volt nah ini ampere nya 2,1 ampere karena sudah digunakan untuk ngecas HP yang saya gunakan untuk merekam ini nah ini kalau saya coba buat ampere nya ampere nya jadi 0 kemudian tegangannya akan naik lagi tegangannya coba nanti kembali ke 13 dilihat nah kembali lagi kalau dipakai untuk nyelok tegangannya akan turun nah ke 12,5 semoga informasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi yang membutuhkan cas mobil sekaligus untuk mengetahui akhirnya tekor atau tidak tekor ini sangat bermanfaat dan murah terima kasih jangan lupa subscribe channel ini apabila suka dengan video-video terkait dengan mobil dan tutorial harian lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati